P.T. Bank Sentral Asia TBK BCA sebagai bank terkemuka di Indonesia terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan nasabah guna mencapai visi sebagai bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Perkembangan bisnis yang pesat dewasa ini telah melahirkan banyak pemain dalam startup companies di berbagai bidang. Di dalam setiap transaksi perdagangan selalu dibutuhkan pertukaran antara barang dengan uang. Untuk itulah, maka BCA menghadirkan solusi API BCA. Dengan API BCA, maka setiap pelaku bisnis dapat menyelesaikan pembayaran dan rekonsiliasi dengan mudah, cepat, dan aman. Dengan demikian, pasti akan menghasilkan suatu customer experience yang positif untuk bisnis Anda. Apa itu sebuah API? Application Programming Interface. Untuk mudahnya, contohnya kalau kita di restoran, pesan makanan yang memasak di dapur. Kemudian nanti akan ada pelayan yang membawa makanannya dari dapur ke meja kita. Nah, inilah API. Dia interface. Seorang pelayan di restoran itu adalah interface dari dapur ke meja. Contoh lain lagi mungkin listrik. Kita butuh listrik di rumah. Bagaimana cara mengirim listrik? Kirim saja dari PLN ke rumah dengan kabel. Dan ada sambungannya. Dari di dalam rumah kita ke alat-alat di rumah. Itu juga API. API adalah bagaimana cara mengirimnya. Adalah agent untuk mengirimnya itu. Definisi API itu adalah sesuai dengan namanya. Application Programming Interface. Interface adalah sambungan. Application Programming itu ada banyak aplikasi dan banyak program-program. Standar yang dipahami dan disetujui untuk menyambungkan aplikasi dan program-program ini, itulah API. Bayangkan seorang nasabah sedang membuat website. Mungkin e-commerce untuk belanja. Dia sedang berpikir, waduh saya repot nih, harus membuat engine untuk pembayaran sendiri. Website untuk pembayaran bagaimana dengan kartu kredit. Tidak perlu repot-repot. Tinggal panggil API BCA untuk pembayaran dengan kartu kredit. Langsung bisa menerima pembayaran dengan kartu kredit. Mungkin ada perusahaan yang butuh info kurs. Daripada dia harus ngecek-ngecek info kurs dari website macam-macam, cukup memanggil API kurs dari BCA. Mungkin contoh lain lagi adalah, nasabah butuh mengetahui apakah saya sudah dibayar atau belum ya di website saya ya. Cukup memanggil API info saldo atau update transaksi, bahwa dia sudah menerima pembayaran dari orang A, orang B, orang C. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi httpsdeveloper.bca.co.id Anda juga bisa menghubungi Halo BCA Bisnis di nomor 15998 dan email cashmanagement.bca.co.id Terima kasih telah menonton!